Halo guys, berjumpa kembali dengan Avin Channel kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara masuk login ke youtube dashboard atau youtube desktop menggunakan hp android guys ya kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bahwa kita masuk melalui browser masuk ke youtube studio youtube dashboard atau youtube desktop selalu diarahkan ke youtube studio menggunakan aplikasi guys seperti apa tutorialnya yuk kita simak tutorialnya berikut ini ya untuk pembuktian guys kita buka google chrome sebagai browser bawaan dari smartphone ya kita ketik youtube dot com ya tampilannya semacam ini guys ini disini ini tidak ada setelan untuk masuk ke ini ya guys apa namanya youtube dashboard atau desktop ya pakai ini pun kita alihkan ke situs desktop ini kita klik dia tetap guys tidak ada menu atau pilihan tidak ada menu atau pilihan menggunakan ini apa namanya masuk ke youtube desktop ya oke kita keluar sekarang ya guys kita memakai browser di luar google chrome kita pakai browser bawaan dari smartphone juga ini bawaan smartphone guys kita ketik disini langsung youtube dashboard ya kita klik youtube dashboard ya kita klik youtube dashboard muncul tampilan semacam ini guys lalu kita klik disini oke nah tampilan pertama teman-teman dan tentu disuruh masukkan email dan passwordnya oke saya masukkan ini email utama saya youtube saya kita masukkan password ya guys nanti saya blur ya oke lalu berikutnya kita tunggu berproses guys nah inilah guys namilan youtube dashboard ya yang berisi tentang data-data dari channel yang teman-teman punya ya dari data analytics studio pendapatan tontonan ataupun subscriber guys seperti ini ya guys dan kita telah berhasil demikian tutorial bagaimana cara masuk login menggunakan browser masuk ke youtube dashboard ya apabila teman-teman suka dengan konten ini silahkan like comment and share sebanyak-banyak pada sosial media teman-teman dan jangan lupa ya guys tekan tombol subscribe nyalakan juga loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini oke saya ucapkan terima kasih sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya